Keinformasi pertama pemirsa, sopir angkutan kota dianiaya tiga pegawai SPBU di Bekasi, Jawa Barat. Aksi penganiayaan terjadi setelah korban mengeber kenal pot angkot saat mengisi bahan bakar. Video amatir warga merekam HG, seorang sopir angkot setelah dikeroyok tiga petugas SPBU di Jalan Raya Hankam, tepatnya di perumahan Andini 1, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi. Korban yang mengalami luka akibat senjata tajam, ditolong warga untuk dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, salah satu pelaku diamankan warga. Sejumlah saksi mengatakan korban sempat dikejar pelaku dan masuk ke perumahan untuk mencari perlindungan. Namun upayanya sia-sia, hingga akhirnya ia dianiaya. Motif penganiayaan ini diduga karena korban mengeber kenal pot angkot saat mengisi BBM. Karena dia masih di dalam mobil, ditarik dari mobil keluar. Nah, pas keluar, dia jatuh, terus ditusuk. Nah, dia karena nahanin sakit, dia balik begini, mereka hajar lagi dari sini. Ketika mengisi bensin ya, disitu, yang bersambutan ini mengeber-geber kenal pot dari angkot tersebut. Nah, jadi ditegurlah sama karyawan SPBU tersebut. Nah, dari teguran itu mungkin ada yang ketersinggungan sehingga cekcok mulut lah. HS dan HN, dua orang yang ikut mengeroyok berhasil ditangkap. Sementara satu lainnya, Y, yang membawa pisau dan menusuk korban, melarikan diri. Sementara itu, korban yang mengalami luka tusukan di bagian dada, tangan, dan leher belakang, kini dirawat di Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainews, melaporkan.